Intro Ini bener-bener jaka 3x3 banget nih Ayo kalau misalnya Namanya boleh memilih Mau punya pacar Anak basket atau dari luar basket Intro 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 Halo semuanya Kalau mikirin cemilan yang enak Dia bakpia aku dong Bisa buat cemilan Bisa buat oleh-oleh juga Kalau bakpia pasti dari Jogja Bener dong ya Nah bakpia aku ini macem-macem Ada yang cappuccino, ada yang coklat, keju, susu, green tea Dan juga ada yang rasa durian Nah buat lo nih Kalau misalnya lo pengen pesen Tapi lo gak di Jogja Bisa gak? Ya bisa dong Lo tinggal Contact aja At Bakpia aku Tinggal lo order deh Tapi kalau lo ada di Jogja Yaudah Langsung aja Ke tokonya Lo beli sebanyak-banyaknya Lo kasih ke teman-teman Oke Bakpia aku Kita rasa mendunia Oke Langsung dari Bali Enggak deng Maksudnya gue aja sih di Jakarta Orangnya dari Bali datang kesini Halo Ayu Apa kabar yuk? Hai Baik Yuk Janjian sama Ayunya udah lama banget ya yuk? Iya bener banget kak Sampainya sekarang Baru kesampainya sekarang Siap one-on-one sama Kak Ogi Udah latihan Udah Baru kemarin habis latihan Jadi kemarin kita habis acara Karena kita store ambasador buat Hoops Indonesia Terus sempet ada acara Kita kemarin di Bandung ya Iya betul Yuk Tapi kita ngomongin dulu Pertama Kak Ogi mau ngecapin selamat Karena kemarin dapet medali perak Iya Pas pon kemarin Dan gini Ayu itu biasanya mainnya kan 3x3 Gue kemarin main 55 Jadi enggak tuh ya Kalau Kak Ogi sih tau dari Ayu di Merpati Segala macem Tau Ayu main 5x5 Tapi karena sering banget Jadi pemain timnas 3x3 Jadi identiknya Ayu tuh 3x3 banget Jadi pada saat kemarin main 5x5 tuh Kayak aneh Iya, kayak aneh Bener, Yuu Banyak juga mungkin orang yang Bener Sampai beberapa kali Ogi kayak ketuker Eh, Ayu tuh main 3x3 5x5 Kayak punya pon gitu Yuk, cuman pengalaman apa yang Ayu bisa dapetin di pon kemarin? Pengalaman banyak sih, Kak Kayak dari segi jumlah pemain Pasti juga diomongin Baling gini cuma bersemilan Sedangkan tim lain tuh bersebelas Kayak gitu Tapi dengan jumlah tim kita bersemilan Kita nggak memungkinkan kita buat pantah semangat tuh Nggak, buat pantah semangat tuh Tapi malah bikin kita jadi Oke, lebih semangat Temaktifasi Dan kita juga punya satu visi dan misi yang sama buat target kita di pon gitu Iya, emang targetnya sendiri pasti emas lah ya Betul Tapi walaupun tidak sesuai target Tapi dapat mendali perak Ya bersyukur Tapi gini Bisa bikin sejarah juga Iya Yuk, kita kan tau sekarang Ternyata banyak banget loh talenta-talenta basket dari Bali Kayak sekarang ada Liga Bali Iya, itu lapangan baru ya? Iya, betul Oke, jadi Balik lagi sebenernya nggak cuma Bali aja Tapi mungkin kayaknya seluruh daerah Ya sekarang kan sudah kita harus bisa bersahabat sama si pandemi ini Betul Kompetisinya emang harus ada ya? Iya, betul Oke Yuk, dapat medali perak pon Terus juga Ayu udah pernah, kok beberapa kali juga membela Timnas di BDX3 Harapan lagi, Ayu? Buat ke depannya pengennya? Harapan untuk Ayu ya, Kak Yang pastinya Ayu mau bawa tim Indonesia jadi juara Iya Bawa tim Nas dapat mendali emas Oke, itu harapannya Karena balik lagi, Putri itu kemungkinannya lebih besar lah Iya Yuk, kembali ke awal Mulai awal basket Sekarang Ayu berapa, Ayu? Sekarang 23 23 23, awal basket di umur? Awal basket di umur 12 12 tahun, nah itu gimana ceritanya? Gara-gara apa? Sebelum itu Ayu waktu SD itu emang udah suka basket, Kak Tapi nggak ada eksklu basket Keluarga ada basket? Nggak, nggak ada Kakaknya Ayu sih basket Jadi Ayu mulai suka basket itu karena kakaknya Kakak ngeliat, iya Habis itu mulai latihan itu pas SMP Diajak latihan Kedian Pasar di Merpati Jadi dari situ sih mulai belajar main basket Oke, dari situ terus sampai akhirnya ke Profesional Profesional Di Merpati dulu Iya, Merpati sampai Merpati sempat barengan sama Tomang Sakti ya? Atau bukan ya? Merpati Bali jadi eh Iya, jadi dibeli Tomang Sakti, akhirnya Bebuban Oma jadi Merpati Bali Jadi Merpati Bali, iya gitu Akhirnya main di Profesional Berarti kamu ngalamin di WIBL atau NBL? Dan waktu itu WNBL tapi belum mulai main Karena main masih SMA Iya, baru mulai main WIBL-nya Pas Srikandi Srikandi justru baru main Justru main Oke, jadi ini baru diinget-inget lagi Kalo sampe Kak Ogil lupa berarti emang udah kelamaan liganya nggak jalan Makanya emang harapannya sih ya pasti liga jalan lah ya nanti Cuman berarti dari situ akhirnya kamu ke Tunas Kamu ke 5-on-5, terus 3x3 5-on-5 juga berapa kali kamu seleksi dan lain-lain ya? Iya Pemain basket favorit ada nggak? Untuk Putri ada Siapa? Seposisi sama Uni Anggring Uni Anggring, keren Kaka idola itu Iya, iya, iya Kali suka sama Uni, masih perform juga kemarin Pernah main satu tim nggak sama Uni? Nggak, Kak Nggak ya? Bisa cuma seleksi Seleksi aja Iya, iya, iya Gak apa-apa, cuma itu jadi motivasi ya Pengennya kan main satu tim sama idola Oke Siap Kalo gitu yuk, kita main sampai tujuh aja yuk Oke, siap Siap ya Kalo ini anggap Ayu Bersama pemain profesional, kalo kita tabrak, tabrak nih Oke Oke Siap nih Iya, ini latihan juga siap dong Aduh, padahal gue gini Siap Ayo Nggak ada out, bebas Kalo ini cepet nih sama panjang Iya Kaliannya cepet nih sama panjang Ya apa Ada waktu apa nggak nih? Nggak ada waktu, tenang Mau ngomong apa nggak Ayu sama keluarga? Ya Halo Halo Aduh Aduh Bagus Aduh Berarti nggak pernah nonton dia Nanti dia nggak pernah nonton video kau Aduh 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 Iya Aduh Nggak eh Gitu gini Oke Ini paling penting tuh adalah first step Jadi gini tuh Jadi gini nih Aduh Aduh Gitu 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 Makan babi dia diliat cewek cantik ntar kena triknya lagi dua, sama sekarang baru nih, serius harus ada gitu yuk, namanya create space satu, gitu asik ya? ayo ga! engga, ayo aduh aduh untung aja aduh, nempel banget juga jarakin oh jarakin bagus tadi manja ayo bahaya ya ayo let's go ayo kasih tas ga ujung kita oh oke, ini ada tower lagi tiga dua yuk sengaja kak Ogi udah tas-tos ada pak jodoh sih jodoh sih wuuu tas dulu jodoh kan siutnya bagus yuk, mati tas dulu tas airball tiga sama lagi oh ya gini aja yang penting ini kuda-kuda nah 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 iya kan nah nah lumayan bisa dijarakin kak harus deket ayo gitu ya kalo orangnya serangnya deket-deket deket-deket oh ada pacar ya, serangnya deketan iya ga bisa LDR LDR ga bisa hehehe gue jauh eh bahaya nih, bahaya nih bahaya iya susah tangan di Gok tangan di Gok oh ah ushh gimana ha kita belum tau ini yang menang siapa ini di tengah-tengah pertandingan ketat ya ketat Betul Yuk, ini ada halftime show Namanya Shoot or Truth Ini kalo ga masuk, terus Ogi masuk Let's go, kak! Tuh, bunyi Oke Yuk Ayu masih single kan? Masih single Oke, yuk Kalo namanya cewek itu ya Pasti punya gambaran Ah tuh, gue tuh pengen cowok yang kayak gini Yang kayak si ini, yang kayak si ini Kalo ini diibaratkan sebagai seorang artis 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 ya, artis bisa aktor, penyanyi Kamu tuh pengen seperti siapa? Hmm, inisial tapi Gak usah, namanya Sebenernya ayu ada sih, kak Satu aktor yang ayu suka Tapi lagi dalam kasus, kak Kasus? Yang gapapa, siapa di sini? RM Iya, siapa? Rizky Nazar Jadi kamu tuh ngefans sama Rizky Nazar Dari zaman, berarti gini Kalo ini juga pernah main bareng ya? TV segala macem Karena kan, ini zaman TV di Bali Terus segala macem Apa yang membuat kamu suka sama Rizky Nazar? Apa ya, kak? Kayaknya kalo diliat dari segi luarnya itu Kayak baik lihat nomornya, kak Terus juga Kalo ayu kan sering nonton yang dia main, kak Ya, iya Kalo setiap ada dia, bagus belum? Oke, jadi ceritanya bagus Ya, ditambah emang dia memainkannya juga bagus Bagus, iya betul Oke, tapi artinya gini Setiap orang kan tidak pernah luput dari kesalahan Iya ga? Bener, bener Jadi walaupun dia ngalamin kayak gini Bukan artinya kamu jadi ga suka juga sama dia Iya, mas Nah, kalo Rizky jujur, karena kenal sama Rizky Apa yang kamu pengen sampaikan ke Rizky Nazar? Kasih semangat Karena kan ga mudah sekarang dia ngalamin seperti ini Iya Halo, kak Semangat terus Jangan menganggap ini sebagai bencana Tapi anggap ini sebagai berkah untuk kakak Kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi Tetap semangat, karena semua orang pasti bakal support kak Siap Ki, semangat ya Ki Semangat Pokoknya lewatin ini Percaya sama Tuhan Pasti Tuhan yang kasih kekuatan buat Rizky dan keluarga Oke? Siap Nih, kalo Ki masuk, kalo Ki siap kasih percayaan lagi Aduh, cuma di depan gini udah biasa gitu Kalo free throw itu kan bukan ngeliat sini Liatnya sana, dan ini tinggal gini doang tuh Yes Si Scott Sofi juga ngeliat loh Nanti kamu mau teriaksinya saat-saat kalo kamu... Oke Untuk Kau Gi Oke Menurut kakak, gimana nih sekarang? Pertamaan basket putri di Indonesia Terus juga dengan kompetisinya sekarang karena pandemi ini Harapan kakak juga gimana? Wah Kau tau, kakak ngomong ntar didengar jadi langsung kompetis Iya, hobi sih selalu didengar tapi ga dilakuin sama orang Sebenernya kan kita udah denger nih Akan ada sih Liga Cuman emang proses kali ya Apalagi kan sekarang Ya sekarang udah ga bisa alesan terus pandemi lah Mau ga mau harus tetap dilaksanakan walaupun Cuman berabati Sama kayak Liga Mahasiswa nih Orang banyak pro kontra karena bayarnya mahal dan lain-lain Tapi mau ga mau harus dijalankan Ya kalo dia harapannya udah paling simpel Emang Liga emang dibutuhkan Kalo gua udah ngobrol sama pelatih tim Nas Putri Ngobrol sama pemain tim Nas Putri Pemain klub profesional Pemain Liga Mahasiswa dan lain-lain Semuanya juga harapannya adalah Ada Liga Dan dia percaya bahwa dengan ada Liga pasti membantu perkembangan basketnya Jadi tapi satu hal yang menarik Kemarin hasil Kamu berangkat 3x3 ya waktu itu kemana? Ke Austria Terus 5x5 kemarin ke Jordania Itu membuktikan bahwa kita masih punya kekuatan Yang artinya bukan Itu kan buktinya tanpa Liga aja kita kuat ya udah ga usah Ga gitu juga Cuman paling ga kita membuat kita percaya diri bahwa kita sebenernya masih mampu Yang target kita yang paling simpel kok udah Masih games, masih bisa Sip Sip Oke, sekarang Kak Ogi lagi Oke Siap yuk, ini pertanyaan pamungkas yuk Siap, pertanyaannya Kak Ogi pengen langsung minta tolong sama sahabat kamu Jojo Jovita Simon, Jo, sini Jo Waduh, waduh, kasih nih Jojo udah sahabatan nama Ayu dari kapan ya? Eh engga ya Vibasia Ya dulu jangan rame-rame semua sama lady yang gitu-gitu kan? Betul Jo, sampai sekarang masih sahabatan sama Ayu Nah, kasih pertanyaan Jangan yang ga... Karena Ayu tuh orangnya ga enakan ya? Iya Nah kasih yang dia harus jawabkan, ini kan kesempatan kan? Bener Jawab ya Awas ya, ga dijawab pertanyaannya ga dijawab Harus Harus Oke, gimana ya? Ayu kan sebagai pemain tim, Nas Iya Dan kayak pemerhati, kamu bisa kayak menilai Iya Misalnya kayak tim yang kemarin Yang kemarin ya? Yang ke Jordan Ke Jordan Oke 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 Kamu udah tau kan pemain-pemainnya siapa aja ya? Temen-temen semua kan? Iya Kenal semua kan? Iya Dan posisi ya? Lihat kuat dan posisi Karena kan Kuat dan posisi Kira-kira Menurut Ayu Ayu bisa gantiin siapa sih? Satu orang Satu orang Satu orang yang menurut kamu gini Oh Aku bisa lebih bagus dari dia dan Posisinya sama Karena gini, ga mungkin kamu misalnya menggantikan Dita Buat okey ga? Karena beda posisi Gitu Maaf ya Maaf ya Kalau kakak lagi nonton Berarti kalau sarenanya Ayu Untuk bersayang ambil posisi di tim Nas Itu sayangnya sama kak Mega dan kak Yunang Berarti Ayu harus Menyingkirkan posisi Menyingkirkan posisi berarti Ayu bersaing sama kak Mega Jadi kamu menggantikan Mega ya? Oke Tapi Sebenernya di satu sisi juga Kita tau Mega lah ya Orang mainnya pintar Kemarin masih main juga Tapi dia juga pasti tau bahwa sekarang emang sudah saatnya regenerasi ya Jadi namanya persaingan pasti persaingan sehat ya Gila parah Senior digituin Parah Ayu Enggak justru harus belajar dari senior Oh iya iya Enggak justru harus belajar dari senior Enggak belajar dari senior Agak belajar Agak belajar Gak belajar Gue ga boleh terlalu deket kalah Step Ya itu makanya kak Iya salah Ayu suka yang deket-deket Deket-deket Oke Nah ini enak nih Ayu deket Lihat deh Lihat deh Ayu deket Ah Hahaha Ini bener-bener jaga 3x3 banget nih Gak maksudnya Iya 3x3 jaga aja gini 76x2 3x3 Uuuuh 3x3 waaah kan? 5 sama biar jururus kayak gitu ya kak ya? iya dong skornya harus mepet-mepet kita paling enak mepet-mepetan dulu juga kurang ajar kalau bicara itu susah bagus aduh gila ini lumayan loh untuk lama gak shooting one-on-one habis libur ya? iya kak, ini juga udah lama main basket kak pokoknya kalian melakukan kayak pergerakannya Ayu tau gak pergerakannya Ayu nih? enggak? oh iya dia tau aduh ini dari Zulfiandi Malibu ini dari Zulfiandi Malibu silahkan memilih empat teammate termasuk Ayu jadi lima ya sama Ayu untuk masuk dalam satu tim sesuai posisi jadi ini bukan ngomongin timnas ya yang Ayu suka, Ayu pengen main sama siapa aja kalau satu tim siapa aja? Dita terus juga shooting guardnya? ada Cita kalau Ayu dia gak posisi tiga berarti Ayu kalau posisi empat berarti kak Yuna kak Yuna itu lima itu ya? maksudnya itu versi kamu oke yuk, rencana kedepannya Ayu mau ngapain? tetap di basket profesional atau Ayu kepikiran juga kerja kantoran atau seperti apa? ya, rencananya ya kak Ayu maunya karena beresin basket jadi mungkin lanjut basket sekitar satu tahun atau dua tahun atau tiga tahun abis itu baru Ayu fokus ke dunia kerja karena yang mikir kalau seandainya kerja sama basket itu agak susah sih kak kalau maksudnya gini kadang ada orang yang pengen dua-duanya itu susah karena kalau seandainya Ayu kan cash mask rencananya kalau gak kerja di rumah sakit atau di dunia kesehatan kayak gitu, kalau disimbangi dengan basket itu susah, gak mungkin gini kita mau nolong orang nih aduh jam tanding eh, tunggu dulu ya gitu kan gak mungkin ya terus yuk harapan buat basket putri yang sendiri Ayu pastikan Liga terus apalagi ya, Ayu sendiri pengen masuk di timnas kalau harapannya untuk basket putri yang pastinya kompetisi, semoga bisa balik lagi terus juga bisa mempunyai bibit-bibit baru lagi lah regenerasi yang tadi kakak bilang terus juga ya semakin kompetitif lah untuk basket putri Indonesia terus juga semakin berkembang di tingkat internasional Bali atau Jakarta? Bali iya ini aja apa? kamu tuh logatnya aja masih Bali ya? Bali banget Bali banget beli sepatu basket atau beli sepatu pesta? basket basket punya sepatu pesta tapi? emm.. punya tapi tapi udah bekerja kalau basket banyak ya oke ya iya loh sebulan satu ya 3x3 atau 5x5? sudah ini yang ini dua-duanya kak ini dua-duanya kak ini dua-duanya kak gak boleh bikin-bilih oh iya karena kan sekarang denger-denger gitu artinya gini bisa aja main dua-duanya karena beberapa negara bisa kak bisa kak cuma Indonesia doang yang bisa gitu kak 3x3 dan 3x3 Indonesia itu yang bisa bukan cuma 3x3 5x5 aja pemainnya manajernya beda-beda kalau Ogi waktu ngalamin jadi manajer di satu negara ya manajernya tuh sebuah enggak manajernya satu satu untuk semuanya gitu oke yaudah karena kan lagi seleksi ya nanti seleksi yang mau tepatin di mana pokoknya siap kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya ya siap oke siap sekarang Ogi mau ngasih hadiah buat ayu ayu terima kasih ini kosaki 1x1 plus 1x1 wow keren banget kak iya ada hoodie iya kan tapi ini hoodie loh gak apa-apa ya mukanya ujung ada masker 1x1 iya tuh dan juga setiap yang datang kesini mendapatkan jersey nomor 9 ayu thank you yeay terima kasih banyak kak Ogi ini aneh gak ya yu karena kita berdua adalah store ambassador untuk Hoops Indonesia ada hadiah spesial buat ayu ambil sendiri aja ayu di toko ya ambil di atas aja ya ambil di atas aja ya ambil di atas aja ini dong ada penuh kadangan ini kak ini adalah jersey si James oke si James kemarin adalah yang di di Filipina siap ini ada berikan kepada kak Ogi terima kasih banget kak Ogi juga senang nomor 9 sebenernya dari dulu jadi sebenernya kak Ogi kenapa sekarang pakai nomor 9 karena karena ya kak Ogi kan pemain cadangannya nomor 9 tuh udah pasti dipakai sama pemain inti udah pasti bener gak? hampir semua pemain inti pasti ngejangan kan basket sepak bola juga nomor 9 udah pasti jadi siap ayu terima kasih terima kasih kak terima kasih siap kalau gitu yuk sukses buat basketnya terus nanti mengejar timnas lagi kita masih punya SEA Games masih punya kejuaraan-kejuaraan lainnya lagi tapi yuk kak Ogi mau nanya aja ayu kalau misalnya namanya boleh memilih mau punya pacar anak basket atau dari luar basket? hmm maksudnya kalau kalau Ayu ya kak itu karena udah tau anak-anak basket kayak gimana gimana? gimana? gimana kak? gimana kak? gak karena gini sahabat kamu si Jojo ya pacarnya tuh anak basket kamu tau kan? kayak gimana? tau tau oke kalau Ayu prefernya cowok itu yang ya sama-sama atlet lah kak entah itu apapun itu gak harus basket gak harus basket kalau basket udah tau gimana? kalau luar basket tapi ya seberapa kamu anak basket kayak gitu ya seberapa siap deh siap deh ntar-ntar contreng di anak basket cowoknya kak contreng contreng gue cuman kayak gitu nanti gue judulnya gitu enggak kata Ayu Sriharta bilang kalau anak basket cowok tuh kayak gitu itu mungkin ya kayak bayi yaudah yaudah terima kasih yaudah 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 di mana Juvita di situ Ayu jadi kayak mungkin orang udah bosen kali Ayu Juvita ayu Juvita sahabatan lah ya udah sahabat banget jadi artinya gak cuman di basketnya aja tapi di kehidupan di curhat-curhatnya sama Jojo ya luar biis di rumah luar biis